teman-teman tuh semuanya, apa kabar teman-teman semoga teman-teman sehat teman-teman sekarang malam hari ini jam 21.32 menit sekitar 1 menit yang lalu ya, pertandingan usai teman-teman jadi saya menyaksikan dari awal ya ini tim nasi Indonesia Putri atau Garuda Pertiwi seumur-umur teman-teman pecah telur juara AFF nih, 2024 ini adalah final tim nasi Putri Indonesia biasanya di fase grup sudah kalah tim nasi Indonesia selalu kalah teman-teman biasanya ya nah hari ini juara AFF Putri ya Indonesia mengalahkan Kampoja Kampoja bagus loh teman-teman mainnya ya cuma Indonesia juga secara peningkatan bagus sekali di tangan pelatih dari Jepang memang Jepang hebat lah ya pelatihnya hebat-hebat hebat saya akui bisa merubah begini coba Indonesia biasanya di fase grup udah udah kalah teman-teman hari ini sudah di Asia Tenggara Indonesia udah juara jadi di bawah Erick Tohir ya teman-teman kita tahu ya kualitas Pak Erick itu seperti apa dia tahu betul bola itu seperti apa jadi semua tim di bawah Erick Tohir padahal kemarin belum ada apa-apanya nih awal-awal tim panit ini dibentur saat Pak Erick Tohir awal-awal menjabat walaah lihat permainannya nggak ada pola teman-teman nggak ada pola sama sekali saya menyaksikan betul itu sekarang setelah dipanggil pelatih dari Jepang yang membawa tim wanita Jepang dulu juga juara teman-teman ya sekarang sudah mulai ada polanya itu sudah kelihatan main bolanya polanya sudah kelihatan cuma tadi kalau secara skill ya Kamu jadi atas secara skill ya teman-teman penguasaan bola juga pasing-pasingnya bagus Kamuja cuma Indonesia pakai strateginya speednya juga Kamuja bagus penguasaan bola bagus apa main-to-mainnya juga bagus ya tapi Indonesia lebih progresif itu aja teman-teman Indonesia lebih progresif dan ngotok ngotok jadi peran Sydney Hopper ini kelihatan sekali ya di depan dia dia bagus mainnya Sydney Hopper dia juga memasukkan bola tadi ya tapi pemain-pemain Indonesia yang lain juga hebat-hebat back-nya keren sekali Indonesia back-nya wow lincah tuh fisiknya gerakannya lincah teman-teman saya mau menyoroti tentang kepemimpinan Erick Thohir ya kepemimpinan Erick Thohir itu semua bisa dihitung hitam putih ya teman-teman bisa di bisa dijelaskan secara angka-angka men-erick Thohir coba semua tim Indonesia sekarang juara mana dan pernah seperti ini gak ada teman-teman nah makanya bola itu seharat dengan modal teman-teman kalau modalnya kuat ya insya Allah bolanya bagus asalnya ngelola in the right man in the right place ya jadi orang yang tepat nah sekarang di tangan Erick Thohir semua udah terlihat kan semua terlihat walaupun awal-awal Erick Thohir bilang memang di Indonesia gak ada liga wanitanya itu kelemahan dari awal itu di situ makanya Erick Thohir mendatangkan pelatih khusus dari Jepang terus membenahi semua yang ada di BAS SU dibenahi semua ya salah satunya tim wanita ini yang walaupun gak ada liganya tapi bisa juara keren gak sih teman-teman gak ada liganya kan di Indonesia liga wanita gak ada gak tahu ya ke depan katanya 2026 atau 2025 ya akan ada liga 2026 mungkin ya kalau gak salah itu saya terlalu baca tuh akan ada liga wanita di Indonesia kalau sekarang kan gak ada jadi kalau mau ada pertandingan dipanggil mau ada pertandingan dipanggil gitu jadi seleksinya ya seperti itu hari ini nah ini pun bisa juara kebanyakan gak ini banyak yang dilakukan bukan ujuk-ujuk juara karena memang dulu ya training di Jepang ya training campnya di Jepang terus lawan-lawan tim dari mana-mana ya gak ujuk-ujuk sekarang permainnya agak terbentuk seperti ini enggak memang semua ada prosesnya bahkan pelatihnya bilang awal-awal ya awal-awal ngelatih waduh masih jauh masih masih ngacau pelatih Jepangnya bilang begitu dulu awal-awal ngelatih ya aduh semuanya masih ibaratnya benang masih kusut gitu ya nah sekarang sudah mulai diurai satu-satu sama pelatih Jepangnya saya lihat mimiknya ya ngelatihnya penuh dengan senyum dia penuh dengan ketawa santai dia saya ngeliat nih pelatihnya senang gak ya udah senang dia orang-orang pelatihnya teman-teman dia kayaknya ngelatihnya dengan dengan ini ya dengan santai tapi serius gitu ya tapi yang pasti kita sebagai supporter timnas Indonesia teman-teman merasa sempurna ya ya bayangin aja wanita yang gak pernah juara hari ini juara ya gak udah berarti juara ASEAN loh ini teman-teman AFF ya terus timnas U17 juga masuk Asia U20 U23 senior bahkan senior udah otomatis masuk ke Asia 2027 karena emang masuk orang 3 coba bayangin teman-teman semua sepak bola Indonesia meningkat bahkan yang gak ada liganya pun juara di ASEAN wow ini perlu tepuk tangan ya teman-teman tepuk tangan buat timnas Indonesia hari selamat ya menang 3-1 atas Kampoja Kampoja juga bagus teman-teman mainnya gawang timnas Indonesia Putri berkali-kali ya apa namanya hampir kepupulan mungkin bisa 3 sama tadi ada peluang-peluang bagus dari Kampoja juga tapi bisa diselamatkan kalau oke itu aja teman-teman ya yang pasti selamat buat Garuda Pertiwi ini sejarah ya bisa juara di AFF 2024 ini di tangan pelatih dari Jepang dan dipimpin oleh Erick Tohir ya teman-teman terima kasih teman-teman update terus berita-berita di Buat Makan TV sampai jumpa selamat menikmati